Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para pemirsa Banyak orang Berkata Semoga panjang umur Sebenarnya Ketika kita banyak mendoakan Semoga engkau diberi umur yang panjang Dan lain sebagainya Itu Bagus apa enggak sih Sebenarnya umur yang panjang itu Bagus Kalau Dia gunakan untuk ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena banyak orang-orang yang berumur panjang Tetapi Yang ada Dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dibenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Dibenuhi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat Yang panjang umurnya dan baik amalannya Begitu ditanya Siapakah manusia yang terburuk Yang jelek Yang buruk Maka Rasul menjawab sebaliknya Mantola umruhu Siapa yang panjang umurnya Wasa'a'amanuh Naman buruk amalannya Maka Kita Ketika Mendoakan seseorang Maka doakanlah Agar dia diberi umur panjang Di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena memang Umur yang panjang itu Itu memang menjadi fitrahnya disukai oleh manusia Dalam hadis Riyad Bukhari Rasul mengatakan Yakburu Ibnu Adam Yakburu Mahu Ihnen Semakin Besar Semakin dewasa anak Adam Diiringi juga dengan semakin dewasanya Dua hal Apa itu? Hubbul mal watulul umur Dia mencintai harta Dan mencintai panjang umurnya Maka Bolehlah kita panjang umur Namun harus Diiringi dengan Baiknya Ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Umur kita akan ditanya Dalam hadis Riyad Tirmidhi Dan dihasankan Allah Rasul mengatakan Tidak akan bergerak Kaki seorang anak Adam Dari sisi Tuhannya Sampai ditanya tentang lima perkara Apa itu? Salah satunya Tentang umurnya Dia habiskan untuk apa Oleh karena itu Kita diberi umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gunakan untuk Kebaikan dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai umur kita Digunakan untuk kesiasaan Dan Kemaksiatan Selalu kita renungi Pemirsa sekalian Kalau sampai detik ini Masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berarti Allah masih memberikan Kesempatan kepada kita Untuk bertobat Kesempatan kepada kita Untuk lebih baik Kesempatan kepada kita Untuk menabung pundi-pundi pahala Dan kesempatan bagi kita Untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton